Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kembali lagi di channel youtube idapar jadi di video hari ini aku mau nge-share mengenai bisnis dengan modal 300.000 dan cocok banget buat pemula nah buat pemula disini yang pengen buka bisnis walaupun nggak punya modal gitu ya nggak perlu khawatir jadi disini aku mau nge-share mengenai bisnis yang modalnya itu cuman 300.000 nah buat temen-temen yang pengen tahu bisnis apa aja sih yang bisa bermodalkan modal cuman 300.000 langsung aja ke videonya oke jadi bisnis yang pertama diantaranya adalah bisnis jualan pulsa nah bisnis jualan pulsa kita bisa menggunakan modal minim yaitu 300.000 nah bisnis pertama ini adalah bisnis yang bisa kita coba yaitu bisnis berjualan pulsa elektrik di jaman digital kayak gini banyak banget orang yang udah punya handphone jadi handphone itu kan harus diisi kuota atau misalkan pulsa buat nelpon dan lain-lain mulai dari ibu-ibu hingga anak SD bahkan ada yang sudah dipasilitasi oleh HP dipasilitasinya oleh orang tuanya ya pastinya dan HP tidak akan bisa dijadikan tempat komunikasi kalau misalkan tidak ada pulsa di dalamnya nah kita nggak usah buka account tergede-gedean untuk jualan pulsa kita cuman bisa jualan kita bisa bermodalkan handphone dan modal 300.000 jadi istilahnya tuh kita bisa ngedeposit modalnya itu ke HP jadi kita bisa berjualan pulsa dengan mudah kemudian bisnis yang kedua adalah bisnis jualan nasi goreng jangan salah ya bisnis jualan nasi goreng ternyata bisa dijalankan meski hanya dengan bermodalkan 300.000 rupiah aja nggak usah nyewa tempat yang gede-gede buat bisnis usaha nasi goreng ini nggak usah nyewa grobak yang gede juga untuk berjualan nasi goreng kita bisa berjualan cukup di depan rumah aja dan kita harus bisa memanfaatkan alat-alat dapur seperti kompor wajan yang ada di rumah aja gitu dan kita hanya cukup membeli bahan aja buat ngolah nasi gorengnya nah pertama kali yang kita lakuin kita bisa promosiin dulu ke temen-temen ke saudara ke keluarga dan lain-lain gitu nah itu adalah taktik pertama kalau misalkan kita mau jualan di depan rumah terlebih dahulu nah untuk selanjutnya siapa tahu kan bisa berkembang gitu ya jadi bisa banyak orderan yang mulai berdatangan kalau misalkan udah berkembang baru deh kita bisa nyewa ruko atau misalkan nyewa toko untuk berjualan nasi goreng nah buat teman-teman semua selamat mencoba ya semoga bisa berkembang kalau misalkan kita mau buka bisnis jualan nasi goreng dan yang selanjutnya adalah bisnis jualan gorengan nah bisnis modal 300 ribu yang mungkin bisa kita jadikan peluang yaitu bisnis jualan gorengan ternyata bisnis jualan gorengan juga nggak usah bermodal jutaan karena untuk peralatannya kita bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah mulai dari kompor wajan dan lain-lain dan untuk bahan pembuatan gorengan juga kan nggak terlalu mahal-mahal banget ya untuk tempatnya dan kita bisa memanfaatkan teras rumah kita aja nah untuk gorengannya sendiri kita bisa ngejual gorengan itu berupa tahu tempe hingga bakwan dan lumpia gitu dijamin laris deh kalau misalkan kita berjualannya itu kayak semacam promosiin ke saudara-saudara ke keluarga ke teman-teman dan lain-lain siapa tahu ada orderan yang lain gitu ya selain kita mempromosikan di depan rumah kan itu lumayan juga ya buat nambah-nambahin pemasukan siapa tahu setelah berkembangnya jualan gorengan kita bisa kita meningkatkan penjualannya itu dengan membuka toko bisnis yang selanjutnya adalah bisnis jualan kue basah selain berjualan gorengan bisnis 300 ribu yang lain yaitu bisa juga kita berjualan kue basah misalnya aja nih kue apem kue klepon dan kue yang lainnya masih banyak banget ya macam-macam kue bahan-bahan kue juga nggak terlalu mahal seperti hanya gorengan kita bisa memanfaatkan peralatan yang ada di rumah kita mulai dari kompor gas kemudian wajan kemudian piring dan lain-lain itu kita bisa memanfaatkan peralatan yang ada di rumah dan nggak usah beli nggak perlu khawatir nggak laku ya maksudnya nggak perlu khawatir kalau kue-kue itu nggak bakalan laku banyak orang Indonesia yang emang menyukai gorengan yang suka ngemil kue basah kemudian yang suka ngemil apa ya snack snack dan lain-lain jadi insyaallah bisnis jualan kue basah juga bisa laku dan yang selanjutnya adalah bisnis jualan es bisnis dengan modal minim 300 ribu yang juga bisa kita jadikan sebagai peluang usaha yaitu bisnis jualan es misalnya es dawat es campur es cendol dan banyak banget varian-varian es yang lain namanya juga kita di Indonesia ya pastilah tergiur gitu ya dengan minuman-minuman seger modalnya pun juga nggak banyak dan bahan-bahannya pun juga nggak mahal ya untuk pembuatan es ini untuk masalah tempat kita bisa sesekali memanfaatkan teras rumah teras rumah emang kayak semacam apa ya tempat posisi kita awal untuk berjualan gitu jadi kita akan menargetkan teras rumah supaya pengeluaran tuh nggak terlalu besar gitu loh kemudian sedangkan untuk esnya kita bisa memanfaatkan kulkas yang ada di rumah nah banyaknya peminat es akan bisa membuat kita berpeluang mendapatkan omset-omset besar ke depannya ya siapa tahu ketika kita udah buka di depan rumah eh ternyata banyak banget nih peminat es-es yang udah kita jual gitu bisnis yang selanjutnya adalah bisnis jualan kopi nah siapa sih yang nggak suka kopi gitu ada sih mungkin beberapa orang yang nggak suka kopi cuman hampir semua orang emang doyan minum kopi nah membuka bisnis kopi juga bisa menjadi peluang buat kita nih dan modalnya pun nggak terlalu mahal yaitu 300.000 tapi jangan salah paham dulu ya jadi maksudnya itu bukan buka warkop yang kayak ada rukonya dan ada tokonya jadi maksud di sini adalah bisnis jualan kopi keliling nah kenapa sih kok harus kopi keliling karena modalnya pun cuman 300.000 aja untuk bisnis kopi keliling ini kalau misalkan kita mau buka kopi di depan rumah jadi kita tuh bisa kayak mendekor depan rumah kita kayak semacam warkop itu boleh juga yang penting modalnya itu kecil sekitar 300.000an gitu oke semuanya jadi itu adalah info yang aku share mengenai bisnis untuk pemula yang modalnya itu cuman 300.000 aja buat temen-temen yang udah nonton makasih banyak dan semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video, bye bye bye